hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi star menu yang tidak berfungsi ya tidak bisa dibuka star menu tidak bisa diklik nah cara ini teman-teman misalkan mau restart atau shutdown kan nggak bisa nggak bisa diklik ya nggak bisa dibuka nah yaitu caranya ini dua cara dua cara merestart laptop tanpa star menu ya artinya merestart laptop menggunakan tombol keyboard nah sekalian mengatasi star menu ini ya Nah jadi untuk teman-teman teman-teman yang mengalami masalah yang sama silakan klik kanan di tax bar ini ya klik kanan lalu pilih tax manager nah awalnya kan seperti ini nih tampilannya kecil silakan klik tanda panah kecil di sini nah nanti akan lebar ya seperti ini ya di sini silakan teman-teman cari cari tulisan Windows Windows Explorer ya kalau udah ketemu silakan klik kanan lalu n text ya tax ya nanti si layarnya akan hitam atau putih dan itu enggak apa-apa semuanya kayak gini hitam dulu ya lalu teman-teman klik file lalu klik run and new nah disini silakan teman-teman ketik lagi Explorer Explorer ya titik XC ya Explorer titik XC silakan di checklist lalu oke nanti si layarnya akan muncul lagi seperti ini nah selanjutnya kita restart pakai keyboard menggunakan ALT dan F4 tekan ALT dan F4 di keyboard ya nah nanti disini kan ada pilihan shutdown restart sleep ya jadi sarannya teman-teman restart lalu kita restart ya tapi saya video kan pakai handphone dulu agar rekamannya tidak hilang kita restart terlebih dahulu teman-teman ya Nah ketika di restart ditunggu beberapa saat biasanya masalah start menu atau taskbar ya start menu tidak bisa dibuka tidak bisa diklik ya error biasanya langsung teratasi namun kalau misalkan belum teratasi masih ada cara lain masih banyak cara ya boleh bertanya di kolom komentar misalkan Mas cara lain apa Mas gitu cara ini belum berhasil gitu ya tapi teman-teman coba cara ini dulu sebenar-sebenarnya sih cara merestar itu ada dua cara ya yaitu tekan CTRL ALT dan tombol delete ya nanti akan muncul tampilan seperti ini nah disini tuh teman-teman bisa merestar menggunakan tombol yang di bawah ini ya kayak gitu cuma kan tadi kita sudah memakai tombol ALT dan F4 yang pertama tadi nah oke lah kita coba start menu nya ya apakah sudah bisa dibuka atau belum ternyata sudah bisa dibuka ya teman-teman ya Alhamdulillah hirobin alamin wabihin nasta'in berarti masalahnya sudah kelar ya sudah bisa lagi nah teman-teman silakan praktekkan sendiri jangan takut salah ya pokoknya jangan takut mencoba pelan-pelan saja kalau misalkan ragu boleh bertanya lagi seperti ini aja untuk tutorialnya ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya cukup sekian dari saya semoga teman-teman yang hadir selalu sehat dimanapun berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati